Oh cari yang cantik, emang punya duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali saya Ika Wulandari menemui Anda melalui YouTube channel ini. Di kesempatan siang hari ini, saya akan menginformasikan mengenai sebuah acara yang diadakan oleh Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Acara ini disebut dengan Hari Temu Pelanggan 2022. Artinya, kita ini kan warga negara asing ya di Malaysia, ya kita ini termasuk pelanggan atau customernya Imigresen Malaysia. Kan dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari di Malaysia, kita akan selalu berurusan dengan pihak Imigresen. Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu alias besok tanggal 14 September 2022, mulai jam 9 pagi hingga 5 sore, bertempat di lobi utama Arasji Kompleks KDN Jalan Duta Kuala Lumpur. Selama ini kan Anda selalu-selalu-selalu tanya-tanya-tanya macam-macam kepada saya tentang permit saya, kok lama kak jadinya? Lalu ada lagi yang nanya, saya mau nikah kak dengan orang Malaysia, tapi saya nikah siri, gimana cara meresmikannya? Ada lagi yang nanya, kak saya ini blacklist, tapi saya mau nikah, gimana caranya? Kemudian juga ada lagi yang nanya, kak saya mau pulang, tapi dulu masuknya lewat jalan belakang, jalur gelap, gimana caranya? Kemudian ada lagi yang nanya, paspor saya ditahan agent, sedangkan saya mau pulang? Dan soalan-soalan lain-lainnya? Juga pertanyaan yang selalu dan selalu ditulis kepada saya itu sangatlah beraneka ragam. Pokoknya hampir sebagian besar isi di kolom komentar saya itu semuanya adalah masalah saja. Yang mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda itu? Tentu saja saya sangat terbatas pengetahuannya, karena tentu saja tidak semua hal saya tahu. Nah, di acara temu pelanggan bersama jabatan immigration ini, Anda akan mendapatkan kesempatan dan dapat waktu untuk langsung tanya-tanya-tanya kepada immigration, secara langsung bisa bertatap muka dengan immigration, mau konsultasi masalah Anda, dan di sini Anda akan mendapat jawaban yang valid alias jawaban yang benar, serta akan mengurangi rasa bingung-bingungnya kita. Jadi, nggak usah tanya sama orang lain yang belum tentu jelas jawabannya dan belum tentu juga jawabannya benar. Tanya langsung aja sama immigration di kesempatan acara ini. Kemudian di acara ini akan disediakan banyak counter pelayanan atau perkhidmatan, antara lain akan ada counter visa, pass, dan permit. Di counter ini Anda bisa konsultasi langsung tentang IPLSI beserta pamflet tata caranya, dan permohonannya juga disediakan. Mau nanya tentang visa, pass, atau permit, semua akan dijawab melalui counter ini. Kemudian akan ada juga counter pekerja asing dan pembantu rumah asing. Di counter ini Anda bisa konsultasi tentang IPLKS, permohonan ID IPLKS, lanjutan, atau IPLKS pass khas, dan memo periksa keluar atau checkout memo. Kemudian juga akan ada counter penguat kuasa, di mana disediakan counter aduan. Anda mau mengadu kepada pihak penguat kuasa? Di sinilah tempatnya. Mau tanya-tanya berapa kompaunnya, berapa lama blacklistnya? Di sini juga tempatnya. Karena selama ini ada yang nanya, Kak, saya 6 bulan kosongan, berapa kompaunnya? Ada lagi yang nanya, Kak, saya baru 20 hari di Malaysia, kalau saya pulang, berapa kompaunnya? Lah, ya saya juga nggak tahu pasti ya berapa. Karena berapa denda kompaunnya itu, keputusannya iya dari pihak immigration, setelah hasil soal siasat dari pendakwa raya juga. Dan tidak ada yang tahu pasti berapa ini bayaran dendanya. Jadi, jangan sampai lepaskan peluang Anda untuk bertemu secara langsung dengan pihak Jabatan Immigration Malaysia, Wilayah Persekutuan KL, untuk mendapatkan khidmat, mendapatkan nasihat, mau konsultasi, semuanya bisa di sini, yang berkaitan dengan urusan hal-hal immigration. Oke, baik, sekian informasi singkat mengenai hal ini. Saya, Ika Wulandari, mengucapkan terima kasih. Kita ketemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!